Apa itu Figma? Figma adalah desain tool berbasis website dan aplikasi desktop yang umumnya digunakan untuk memudahkan UI dan UX designer dalam merancang desain sebuah aplikasi ataupun website Figma dibuat untuk dapat membantu para penggunanya agar bisa berkolaborasi dalam proyek Meskipun alat ini sangat mirip dengan Sketch, Adobe XD, dan lainnya yang menjadi pembeda utamanya adalah kemampuan untuk kolaborasi dengan tim secara real time Fitur unggulan lainnya dari Figma adalah kemudahan dalam mengatur desain sistemnya jadi pengguna akan lebih mudah dalam mencari dan mengakses seluruh aset yang telah dimiliki Sekarang kita akan mulai mengoperasikan Figma Jadi disini adalah tampilan awal kalau misalnya kalian membuka Figma.com Kalian tinggal login dengan Gmail kalian Daftar dengan Gmail kalian setelah itu login Nah disini bakalan tampilin Kalau kalian belum pernah membuat sesuatu atau membuat sebuah desain Ini akan kosong tapi kalau misalnya udah ada kayak gini Kita akan melihat beberapa file-file yang udah pernah kita buat gitu Nah disini ada untuk import Maksudnya itu import dari ekstensi Figma Jadi nanti file yang disini nih yang kita bikin dari Figma itu bisa diekspor Nah nanti kita tinggal import disini Setelah itu ada new file Nah ini untuk membuat sebuah file baru ya Jadi nanti kita akan bikin file baru Sebelum itu kita akan langsung ke community dulu Saya akan menjelaskan community ini Explore file and plugin made just for Figma Jadi disini kita bisa melihat-lihat plugin-plugin untuk membantu desain kita Atau UI kit untuk mempercepat desain kita Contohnya kayak gini nih Ada button, ada kit untuk wireframe Ada kit untuk icon Bahkan ada ilustrasi juga jadi lengkap Dan ini semua free Bisa kalian download ataupun duplicate ya Nah disini kita akan coba pakai dua Yang pertama kita akan pakai iconly Nah ini kita pakai untuk icon-nya ya Icon-icon yang nanti kita akan desain Kita duplicate aja Nah dia bakalan langsung buka tab baru Nah disini kita search lagi Nah disini kita search lagi Untuk plugin-nya kita akan coba satu plugin namanya user profile Ini kita search Ini plugin Nah ini user profile Kita install Dan saya uninstall nih Kita install Atau kalian boleh pakai yang avatar ya Avatar Nah tuh avatar Boleh kalian install juga ya Nah setelah itu kita balik lagi ke awal Recent Nah disini kita new file aja Nah disini kan ada beberapa pilihan tuh Ada blank preset Atau ada alt template Design system Kita akan pakai blank canvas dulu Kita create file Nah disini kita Akan belajar tools-tools Satu-satu toolsnya ya Yang pertama dari sebelah kiri Ini ada Kayak apa ya Navbar gitu lah gitu Kayak menu-menu disini ada file Ada edit view Ya Disini kalian bisa coba-coba sendiri sih nanti Kalau udah sering pakai figma pasti akan terbiasa dan mengerti lah Nah disini ada move Ada scale Nah disini nih Kita akan buat sebuah frame yang pertama Jadi frame disini Nah disini bagian pilihan kanan nih ada Apa ya ukuran-ukurannya gitu Ada iphone 11 Ada iphone 8 Ada ukuran tablet Ada ukuran desktop nih Kita akan bikin Pakai iphone 8 Ya Untuk iphone 8 Desain iphone 8 Bahkan disini ada presentasi 16 bandi 9 Ada paper 4 atau 5 6 ya Tapi kita akan buatnya iphone 8 Kita klik aja dua kali Nah Disini Kalian bisa ganti nama frame nya Misalkan Homepage Jadi disini kita akan membuat sebuah desain aplikasi ya Desain aplikasi Disini Saya udah mempersiapkan beberapa gambarnya tuh Jadi desain aplikasinya apa Yaitu delivery makanan Nanti kalian download dulu gambar-gambar Ada ikon nya juga disini Ya Nah Dan disini nih ada shape-shape nya nih Ada tangle line Arrow Eclipse Polygon Polygon Star Nah bahkan ada untuk Masukkan gambar gitu Nah Untuk awal kita akan masukkan text Nah ini nih text nih Text Misalkan Dan high Ari Sini taruh di atas Nah disini Karena kan ini kosong banget nih Kita gak tau Save area nya gitu kan Kita bisa tarik nih Bagian ini Kita tarik kesini Nah kayak gitu Untuk yang atas juga bisa kita tarik dari atas ke bawah Nah ini kayak save area gitu lah Setelah itu ini kita tarik lagi nah Nah di bagian kanan Kalian bisa lihat Ada pengaturan-pengaturan untuk Sumbu X Sumbu Y Ya Lebarnya Tingginya Nah ada layer Ada Ini kita akan ganti dulu font face nya Jadi mulis Nah kita ganti udah Nah disini kita bisa ganti juga font face nya tuh 14 Jadi dia lebih besar Dan regular ke bold Tuh Jadi dia akan lebih besar kan Nah disini kalian bisa lihat Disini ada Settingan-settingan lagi Ada line height Paragraph spacing Letter spacing Dan lain-lain lah Nah disini ada Attacks lag in center Lag in right Lag in left Tuh Kalau misalnya kita Panjangin gitu Tuh Jadi kita bisa Lag in left Lag in right Nah disini kita bisa nih Tuh Jadi kita bisa dari Apa namanya ya Bukan dari Text nya Tapi dia akan nyesuaiin Misalkan ini Kita Pakai text Lag in center Nah kita taruh Center dari Page nya gitu Center dari frame nya Gampang kan Kayak gitu Nah setelah itu Ini kita balikin lagi Nah untuk ganti warna Ini ada fill Kita ganti ya Warnanya Warna agak K Buah-buahan lah Gak terlalu hitam Kayak gitu Nah untuk membuat Sebuah kotak nih Kita bukitin aja Disini Nah ini kita 40 Misalnya 40 Nah kalau misalnya Kita aktifkan Constraint Proportion nya Jadi kalau Kita ganti Width nya gitu Ini 100 Nah High nya juga ikutan Jadi dua-duanya Bakal ikut gitu Disini 40 Nah disini Ada yang namanya Border Radius Kalian bisa mencet Spasi Setelah itu klik kiri Untuk Apa ya namanya Untuk free move gitu loh Setelah itu disini Ada border radius Atau corner radius Disini kita pilih 20 Jadi dia jadi bulat Atau 10 aja deh Nah jadi 10 Nah disini Kita akan masukkan Kayak apa ya User profile gitu Atau gambar user profile Caranya tinggal klik kanan Sakep lagi Nah avatar atau user profile ya Kalian bisa pilih salah satu Dan saya menggunakan user profile gitu Disini ada Masih di running Nah tuh Jadi dia bakal muncul Gambar Atau yang lain Avatar misalkan Running avatar Nah Cuma ini random sih Jadi kita gak bisa memilih Udah kita coba Ini aja dulu ya Kayak gitu Seperti ini kegadian Kita ganti 30 aja Nah ini kita copy paste Oke biasa copy Cateral Cateral V Kita bikin kayak highlight gitu Apa yang ingin kamu makan hari ini Karena food delivery ya kan Jadi kita Sedikit belajar UX writing juga Ini kita gedein Nah kayak gitu Nah untuk settingan-settingan lainnya Ini ada settingan lanjutan ya Kalau misalkan kalian klik Tiga ini type details Jadi ada settingan-settingan lanjutannya Untuk yang ini Kalian bisa Atur line height nya Jadi dia Bisa nyesuaiin gitu Bisa nyesuaiin gitu Bisa nyesuaiin 130 Nah kayak gini Nah kayak gitu kan Setelah itu Kita bikin kayak search bar nya Search bar nya ini Full Kita bikin full dulu Ininya 30 deh High nya 30 M40 Bener Nah ininya Misalkan 20 Oh salah 10 aja Kita merucu dikit Nah kayak gini Dan putih Tapi agak kebawah ini Nah biar dia agak kontras dikit Agar ini ketahuan gitu Misalkan ini search bar Gitu kan Nah setelah itu Kita akan ngambil Icon search nya Dari iconly ini Yang tadi Nah ini kan Tampilan awalnya Ke iconly library Nah ini tinggal kita zoom in Caranya kalau zoom in Tinggal CTRL Terus di scroll Atas Scroll aja Scroll atas Scroll bawah Nah ini ada Macem-macem Style nya Ada bold Ada bold Ada light Ada light outline Tapi kita akan gunakan yang Kalau untuk yang search itu Kita gunain yang light Ya Yang light Yang ini Kita copy paste aja Langsung sini tuh Kita copy paste Taruh sini Setelah itu Kita atur kontrasnya Jadi A555 Kayak gitu Setelah itu Untuk tulisannya Kita copy paste dari yang high ari ini Nah karena ini mesti di belakang Kita mau kedepanin Caranya Klik kanan Bring to front Kalau bring to front Dia langsung ke depan Langsung gitu layarnya Tuh Kalian lihat Ini kan di bawah Kalau kita bring forward Dia akan naik sekali Kalau bring to front Dia akan naik Semuanya gitu lah Nah disini Kita taruh disini Misalkan Nashi goreng Ataupun Ataupun ST gitu Jadi orang tahu Searchingnya itu User itu mau searching apa Sama tuh Ini kurang cocok Kalau misalnya Bold Kita ganti regular aja Nah kayak gitu Nah ini kita copy paste Kita copy paste Nah kayak gitu Dan ini kayak misalkan Apa ya Tombol untuk filter Gitu loh Setelah itu Kita Untuk warna Dasarnya itu Warna hijau Misalkan hijau apa nih Nah ini Hijau ini aja deh Hijau ini Nah disini Kita cari filter Nah ini nih filter C-C-C-C-C-V Taruh sini Untuk ininya Kita ganti warna Putih Biar kelihatan ya Kalian bisa Misalkan nih Ini susah nih Ketengah ini Kalian bisa block Dua-duanya Pertama block yang Iconnya dulu Setelah itu Tekan shift Baru klik kiri Ke Kotaknya Nah setelah itu Kalian bisa pilih Legand horizontal center Dan Legand vertical center Nah dia bakalan Otomatis ke Tengah gitu loh Ini berlaku untuk semuanya Kayak ini juga Ini juga bisa ya Setelah itu Kita membuat Sebuah kategori Ini kita copy paste aja Nah kayak gini Untuk ukuran Ininya itu 90 90 90 Dan ini 90 juga Kayak gini ukurannya Nah Kalau misalnya kalian lihat nih Kalau misalnya saya Geser-geser itu ada Angka-angka yang muncul Itu apa Itu namanya margin Ya Namanya margin Dan disini Kegampangan Prova Apa Figma itu bisa mempercepat Codingan juga Maksudnya apa Kalau misalnya kita lihat nih Misalkan yang mana Ini deh Dua ini Kalau ini kita inspect Nah dia bakal muncul nih Kode-kode CSS nya Untuk iOS juga ada Bahkan untuk Android juga ada gitu Jadi Sangat mempermudah Untuk developer Mendevelop Sebuah aplikasi gitu Jadi recommended banget Kita lanjut Untuk yang ini itu Kita Misalnya kita mau Custom margin gitu Kita bisa klik ini Yang atasnya dulu nih Untuk patokannya Dan setelah itu Kita klik yang ini Kalian bisa mainin Yang tengah-tengah ini Pink yang ini Kalian bisa mainin Atau Nah ini nih Ini kan ada Muncul baru nih Kalian bisa ganti Ato 20 Atau bahkan 15 Ya kayak gitu Saya ganti Ya 11 aja Kita 15 deh Biar gak terlalu dekat Kayak gitu Setelah itu ini Untuk warnanya putih Nah dan untuk effect Ini kan ada stroke Stroke ini Ya border lah Oke border-border gitu Bisa kalian ubah Ukuran bordernya Tapi Isi gak ada inside Center outside Ya Tapi saya gak butuh ini Jadi saya silang Untuk ini Saya butuhnya Shadow Smooth shadow Jadi kita akan bikin Smooth shadow Nah disini Kita klik Nah dia bakalan muncul Drop shadow ini Setelah itu kita Atur 0 0 10 0 Nah disininya Kita atur Kita di A555 Yang ininya 20 Jadi kayak Kelihatan agak Apa ya namanya Adalah gitu Muncul dikit Tapi disini Kayaknya kurang deh Kita turun nilai lagi Kalau misalkan Kurang Oh sorry Ini blurnya 10 Ini tetap A55 A5 Kayak gitu Jadi agak keliatan Kotak gitu Nah setelah itu Tinggal kita masukin Ini untuk iconnya Pertama ada Sarapan dulu deh Sarapan kita masukin kesini Drag and drop aja Kayak biasa Nah tuh drag and drop Setelah itu Kita sesuaikan Misalkan ini 40 Ini ada Apa namanya Kayak garis-garis gitu ya Ini mempermudah juga ya Jadi ini maksudnya Kita ke tengah Ini 50 deh Nah setelah itu Ini kita copy paste aja Bring to front lagi Nah ini kita tengahin Untuk kategori ini Kita pakenya 9 aja Si berkecil Sarapan Misalkan Ini 60 deh Ini 60 deh Biar agak keliatan Gede lagi Nah kayak gitu Dan Karena ini belum Terlalu Vertical Ligen center ya Ligen center ya Jadi kita akan Group dua ini Dan setelah itu baru kita Apa namanya Klik yang backgroundnya Setelah itu kita pilih yang Ligen vertical center Nah dia bakalan ke tengah Otomatis Kayak gitu Nah yang ini Untuk mempercepat Ada yang namanya komponen Jadi kita akan membuat sebuah komponen Misalnya kayak gini Block dua-duanya Kita ctrlg aja Atau group ya Setelah itu disini ada Klik kanan Trade component Nah create komponen Kita bisa ganti dulu Kategori Nah disini Kita bisa Lihat Asset Nah disini Kita punya aset kategori Maksudnya apa Nanti deh Kita bisa Tarik kesini Untuk Marginnya Kita Ini 10 Oke Nah disini Kita tinggal Ganti Gambarnya aja Ganti gambar Kita ganti gambar Misalnya Passput Kayak gitu Nah setelah itu Tinggal kita ganti Ini Passput juga Kayak gitu Kelebihannya apa Dari komponen ini Misalkan Saya mau Ininya itu Warna Merah Nah otomatis Semua Yang ngikutin Komponen ini Yang mic Komponen ini Berubah semua Jadi kita Nggak harus Ganti Satu persatu Warnanya Jadi paham kan Jadi itu Kelebihan dari Komponennya Bahkan ini Ampe gambarnya Dia paling Ikutin Jadi ini Ibarat Induknya Nah yang lainnya Ini bakal Ikutin Apapun Kemauan Dari induknya Kayak gitu Kita ini Kita copy paste Saja yang ini Nah setelah itu Kita ganti Gambarnya lagi Misalkan Kue Silang Kue Ini kita copy paste Lagi Choose image Minuman Nah disini Kalian bisa Ubah-ubah Exposure Contrast Saturation Ya Kalian bisa Ubah-ubah disini Semua Kayak mirip Lightroom Ya Biasanya Nggak Membutuhkan Itu Minuman Nah kayak gini Jadi desainnya Kurang lebih kayak gini Ini kayak terlalu Dark Nah kayak gitu aja Oke Untuk kategori Udah jadi Nah selanjutnya Apa Selanjutnya Kita akan langsung Ke main content Misalnya kita Untuk menawarkan Sebuah Apa ya Product Product gitu Karena kan Kita usernya Itu misalnya Kuisir Pengen Mau Apa Cepet-cepet Mau makan Gitu Jadi kita Sediain Product-product Yang terdekat Dengan Nah disini Kita bikin Sebuah Card Ini Ukurannya 200 Ini 192 132 Nah disini Baru Kita Atur 202 Nah kayak gini Setelah itu Untuk Radiusnya itu Marknya 10 Kita ganti Warna dulu Putih Nah yang tadi Ini Saya lupa Nah untuk Drop shadow Yang ini Kita juga Bisa Bikin Komponen Atau Style Jadi Klik yang Tadi Kotak Tadi Nah setelah itu Klik yang Ini Titik Empat Ini Setelah itu Plus Kita Namain aja Shadow Kita Shadow 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 Create Style Nah ini Kita bisa Pakai ke Komponen Lainnya Atau Shaps Lainnya Jadi kita Nggak usah Ngatur Atur Lagi Ini kita Tinggal Pakai Style Nah disini Ada muncul Shadow Satu Nah dia Otomatis Muncul Kayak gitu Setelah itu Kita masukin dulu Gambarnya Misalkan Gambar Nasi Goreng Gambar Nasi Goreng Kita masukin Ini Gede Banget Bikin Laper Nah kita Sesuaiin Dulu Kayak gini Setelah itu Kita atur Lubur dari radius Sekarang kan ini Lancip nih Ujung kanan Kirinya Kita atur Nah disini Kan ada Kalau misalnya Kita klik Salah satu Nah dia Bakalan Menjelasin Bagian mana Yang bakalan Di radius Gitu Sini saya mau Yang radius Atasnya doang 10 Yang Ini juga Ini deh 10 Jadi dia Kelihatan Radius Nah setelah itu Kita bikin Title ya Ini kita copy Passaging ini Setelah itu Bring to front Misalkan Nasi Goreng Kan dirasa Terlalu gede Gitu Untuk sebuah title Kita perkecil aja Si goreng Gila Misalkan Ini kita Suahin dulu Ini kita copy Pass Ini untuk Harganya 13.000 Ganti regular Warnanya juga Jangan lupa Nah untuk Ukuran Pasti gak sama Kita ini Jadi 10.000 Ini gambar terlalu gede Nah kayak gitu Kita sesuaiin dulu Nah Setelah itu Karena ini Terdekat dengan kamu Jadi kita akan Ngasih penjelasan Apa ya Berapa kilometer Kayak yang di Gojek Atau grab food Atau go food Gitu kan Kita bikin kotak Kayak gini Setelah itu ke fill Nah dari solid Kalian bisa ubah Linear Radial Anguler Diamond Ya kayak gitu Pokoknya Disini kita akan Gunakan linear Nah ini kita Balik dulu Setelah itu Warna hitam Dan Kita atur Transparant Jadi Berapa ya Kira-kira 70 ya deh Baru disini Kita Taruh deh Misalkan Ini kita Bring to front Misalkan Berapa ya 0 1,4 Kilometer Ini kita ganti Bold Dan warnanya Biar kelihatan Warna putih Kayak gitu Setelah itu Ada yang lupa nih Iconnya juga Jangan lupa Icon Clashnya itu Kita ngambil dari Yang ini Kita berkecil aja Jadi 12 Warna putih Ini kita group Kayak gitu Dan ada yang lupa lagi Bukan lupa sih Bukan lupa sih Kita akan membuat Sebuah ratingnya Jadi ratingnya Kita taruh di atas Disini Border radius 20 Kita kasih Warna putih Jadi ini Kayak ngejelasin Untuk Ininya Ratingnya Berapa Biar orang-orang Lebih percaya Kayak gitu 15 Ini kita Karena rating Kan Biasanya Bintang Kita bikin Bintangnya Nah Di bagian Di bagian Kalau di bagian Bintang ini Dia Bisa nambah Berapa Sudut Gitu Tapi Ataupun Ketumpulannya Kayak gini Kita ganti Warna dulu Jadi warna kuning Setelah itu Kita copy paste Yang ini aja Bring to front Misalkan 4.5 Dari 120 Basenya user Udah ngerti sih Ini Bisa lebih kecil lagi Nah Yang bagian 4.5 Ini kita Bolt aja Untuk Mendegaskan Gitu Ini kayak kurang panjang Kayak gitu Nah Setelah itu Kita block Dulu-duanya Kita group Baru kita Block lagi Nah Kita Sesuai Set Set Kayak gitu Nah Ini kita bisa Buat komponen Lagi Biar Karena Kita akan Membuatnya Beberapa Jadi Beberapa Gitu Kan Ini Ding Miss Nah Kita Block Semua Klik Kanan Group dulu CTRLG Baru Klik Kanan Create Component Ini bisa Kita Kita Namikin Card 2 Card Sama Kayak tadi Kita Lihat di Asset Nah Udah Jadi Tinggal kita Taruh Untuk Ini 10 10 Nah Tinggal kita Ganti Gambar Karena ini Nas goreng Ini Disini Ayam geprek Misalkan Nah Kayak Gitu Ayam Prek Plus Nasi Harganya Berapa 15.000 Misalkan Nah Ini Kita Bisa Copy Paste Dua Dua Taruh Bawah Baru Disini Jangan Lupa Minumnya Jadi Disini Kita Menawarkan Minuman Juga Nah Yang Ini Tinggal Kita Ganti Dulu Misalkan Estee Estee Lemon Estee Lemon Harganya Berapa Ya 7.000 Misalkan Yang Ini Kita Ganti Jadi Jus Buah Aneka Aneka Jus Buah Harganya 7.000 Juga Aja Nah Tinggal Bagian Untuk Apa Namanya Ini Navbarnya Atau Bottom Menunya Untuk Bottom Menu Kita Kita Bikin Kotak Dulu Rectangle Nah Disini Untuk Ukuran Bottom Menunya Atau High Tingginya Yang Paling Umum Kita Gunakan 56 Jadi Ini Benar Benar Umum Kalau Misalnya Kalian Bikin Sebuah Desain Kalian Bisa Gunakan Ukuran 56 Karena Ini Pas Banget Itu Di Jari Misalnya Kayak Biasanya Jari Apa Ya Ibu Jari Ibu Jari Kan Biasanya Yang Ngetep Ngetep Jadi Ini Sangat Umum Nah Kita Pakai Shadow Lagi Satu Setelah Itu Kita Masukkan Icon Icon Yang Misalkan Ini Satu Untuk Home Bagian Home Setelah Itu Ada Bagian Keranjang Ada Bagian Akun Dan Satu Lagi Ada Bagian Nah Ini Explore Kita Copy Paste Taruh Sini Tinggal Kita Rapihin Dulu Nah Disini Tinggal Kita Atur Misalkan Disini Kita Sesuai Dulu Dini Oh Ini Diluar Jadi Karena Diluar Dia Harus Dimasukin Dulu Kita Bisa Cek Margin Sudah Pas Apa Belum Disini Untuk Tes Margin Kita Group Dulu Kita Bikin Text Baru Misalkan Disini Beranda Bip 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 Pace Ah Untuk Warnanya Untuk Warna Yang Aktif Kita Gunakan Warna Hijau Karena Warna Warna Primary Kita Nah Untuk Yang Tiga Lainnya Kita Gunakan Warna Disable Atau Ya Abu Abu Kayak Gitu Then Dibolt Ini Ditengahin Dulu Setelah Itu Explore Oh Ini Kebalik Ini Kita Masukin Group Nah 50 Nah Disini Tinggal Kita Copy Paste Akun Kayak Gitu Nah Ini Karena Belum Ketengah Gitu Ini Kita Group Dulu Tanpa Yang Bagian Belakang Ini Tekan Shift Klik Kiri Untuk Ngelepas Dragannya Setelah Itu Kita Group Semuanya Dan Kita Tengahin Setelah Kita Tengahin Baru Kita Atur Untuk Ke Vertical Center Klik Ininya Baru Belakangnya Dan Vertical Line Center Jadi Dia Bakal Tengah Kayak Gitu Oke Desain Untuk Ini Sebenernya Sudah Jadi Ya Untuk Bagian Prototyping Kalian Bisa Cek Video Ini Disini Saya Sangat Menjelaskan Banget Prototyping Dari Mulai Awal Sampai Prototyping Scroll Jadi Nanti Yang Kelebihan Kelebihan Kayak Gini Bisa Kalian Scroll Oke Dan Yang Terakhir Adalah Kolaborasi Ya Karena Figma Ini Seperti Jelasin Awal Kelebihannya Itu Adalah Kolaborasi Jadi Kalian Bisa Share Ke Teman Kalian Misalnya Disini Invite Someone Nah Ini Email Can Arsnet 2 Ad Gmail Dot Com Can Edit Atau Can View Seterah Can Edit Disini Send Invite Dia Bakalan Loading Dulu Nah Setelah Itu Kita Bisa Lihat Saya Udah Mau Nyiapkannya Disini Misalkan Kita Refresh Dulu Nah Sini Ada Notif Share The File With You Accept Oh Ya Ini Belum Kita Namain Nih Misalkan UI Design Kayak Gitu Nah Disini Kita Akan Coba Nah Tuh Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Ada Arsnet Ada Motoran Untuk Kolaborasinya Misalkan Ini Ini Itu Real Time Banget Jadi Bener Bener Apa Apapun Yang Kalian Lakukan Langsung Terjadi Di User Yang Lain Atau User Yang Sedang Berkolaborasi Dengan Kalian Misalkan Disini Kita Comment Klik Kanan Ataupun Ini Ada Add Show Atau Show Comment Kita Mau Comment Bagaimana Ini Ini Tolong Ini Warnanya Merah Misalkan Comment Tolong Ini Warnanya Merah Kalau Misalnya Kita Lihat Nah Disini Ada Notif Comment Add Comment Kita Lihat Satu Tolong Ini Warnanya Merah Nah Disini Kalian Bisa Reply Juga Oke Bos Misalkan Reply Oke Bos Kita Lihat Nah Dia Real Time Banget Jadi Langsung Feedback Atau Comment Langsung Kebaca Oleh Temen Ataupun Klien Kalian Jadi Kita Coba Warna Merah Otomatis Disini Langsung Warna Merah Ya Jadi Kayak Gitu Untuk Kolaborasi Di Figma Jadi Gampang Banget Pokoknya Dan Mungkin Sekian Dari Tutorial Saya Untuk Penjelasan Figma Mengesai Figma Dari Awal Sebenernya Baik Yang Harus Diexplore Lagi Tapi Itu Dasar Yang Bisa Saya Sampaikan Sampai Kita Membuat Sebuah UI Design Atau Aplikasi Desain Aplikasi Mobile Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Dan Share Keteman Kalian Yang Mau Belajar Figma Ataupun UI Design Dari Awal Karena Insight ID Bakalan Menjanjikan Video UI Design Kedepannya Lagi Terima 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 kasih.